Rumah Kopi Ranin Nah, gue hari ini kedatengan tamu dari Semarang ya Yaitu Strada Kopi Nah, dari ratusan kedai kopi yang ada di kota Bogor Satu-satunya tempat yang gue ajak mereka ke kedai kopi Yaitu Rumah Kopi Ranin Ya, lo lihat sendiri lah Gak mungkin gak gue ajak kesini Kalau lo dari luar kota Dari jauh gitu ya Ya, dari luar kota lah Kalau lo ngajak gue, nanya ke gue nih Joe, kedai kopi mana nih yang the best di Bogor menurut lo? Jawaban gue cuma satu Rumah Kopi Ranin Udah, selesai Ini legend di kota Bogor Ini legend Ya, lo lihat aja tempatnya Waduh, ini mimpi gue banget lah Tempat seperti ini Om Tejo ya, sebagai owner disana Benar-benar hidup ya dengan passionnya gitu Dia jauh dari hingar-bingar kompetisi Dia jauh dari hingar-bingar komunitas Dia, yaudah dengan idealismenya dia gitu Asik banget, gue suka banget Dia tadi penuh kayu Pegawanya ramah-ramah Jadi, kalau misalkan gue ajak Gue pengen ngajarin barista gue hospitality Ataupun ngajarin barista gue Atau memberi contoh lah Pada barista yang gue punya Gue tinggal ajak mereka kesini Ya, nah ini rumah Kopi Ranin ngerosting juga sendiri ya Dan tempatnya ini idaman gue sih Gue gak tau sih, kalau buat kalian selera ya Tapi buat gue Bogor beruntung sekali punya rumah Kopi Ranin Ya, lihat aja view-nya lingkungannya Ih, bener-bener dah Jadi, lokasinya itu jauh dari pusat kota ya Ini ke arah dramaga di IPB Deket kampus IPB lah Dan, bener-bener Ngedesain tempat ini Ya, dengan segala kerendahan hatinya Om Tejo sih bilang Ah, simple aja Pake apa adanya Lu, lihat lah kayak gini Lihat kamar mandinya juga Sederhana gitu ya Dan proper sekali Tanaman dimana-mana Ya kan Wah, bener-bener natural, alami Dibikin seperti desa gitu Konsep desa Musholanya pun juga unik gitu Inilah yang gue pengen ya Gue pengen banget Punya kedai kopi ya seperti ini Toiletnya seperti ini Lihat tuh Aduh, cakep banget Pake kayu-kayu tua gitu Ya, ini Apa ya Bisa gue bilang Gue Ya, gue bukannya iri ya Tapi Ya, iri gitu Dan Tiap kali kesini Selalu gue diisengin sama mereka Manggil Atas nama Uncle Joe Dengan speaker yang keras itu Ya, karena gue udah cukup sering ya Kesini bulat-balik Bahkan Om Tejo pun nemenin kita ngobrol gitu Banyak hal kita bisa belajar sama beliau Dengan segala kerendahan hatinya Wah, seneng banget deh Ini Mas Taro ya dari Semarang Roasternya Strada Kopi Cukup puas gue ajak kesini Kalau lo dari luar kota Datang ke Bogor Harus visit rumah kopi raniin Terima kasih telah menonton!